Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Sepertinya belum banyak orang yang tahu bagaimana bercocok tanam dalam air dengan teknik aquascape Yaitu teknik atau seni mengatur tanaman dalam air dengan dipadu batu karang, koral, dan kayu apung Media yang dijadikan adalah akwarium dengan berbagai ukuran hingga memberi efek seperti berkebun di bawah air Aquascape biasanya terdiri dari ikan di samping juga tanaman, walaupun bisa juga untuk menciptakan aquascape dengan tanaman saja Atau hanya dengan batu atau komponen lain tanpa ada tanaman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tujuan utama dari aquascape adalah untuk menciptakan sebuah gambaran bawah air Sehingga aspek teknik pemeliharaan tanaman air juga harus diperhitungkan Banyak faktor yang harus seimbang dalam ekosistem dari sebuah tangki aquarium Untuk memastikan keberhasilan terciptanya sebuah keindahan dari seni aquascape Faktor-faktor ini meliputi penyaringan atau filtrasi Mempertahankan kadar karbon dioksida pada tingkat yang cukup untuk mendukung fotosintesis bawah air Substrat dan pemupukan, pencahayaan dan kontrol alga atau lumut Terima kasih telah menonton! 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 Seperti tanaman air, ikan hias, bubuk soil, batu karang, akar pohon, dan lain-lain. Cara membuat aquascape itu gampang-gampang susah. Seperti bagaimana membuat lukisan 3D, imajinasi dan seni harus menjadi modal utama. Menurutnya, perawatan aquascape juga cukup mudah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di antaranya, dimulai dengan cara membuang seperempat air dari ukuran aquarium setiap 3 hari sekali. Lalu sebulan sekali, si pembuat melakukan water change dan menggosok dinding aquarium. Jika tanaman sudah mulai tumbuh, kemudian mengguntingnya. Intinya, seperti berkebun, tapi bedanya ini dilakukan di dalam air. Disebutkannya, di kota Cirebon, peminat aquascape sendiri masih sedikit. Begitu pun komunitasnya sudah lama vakum dari kegiatan. Ia berharap, kedepannya aquascape dapat berkembang dan lebih dikenal lagi di kota Cirebon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!